Intro Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur bagian Barat. Dari sinilah kesenian reok lahir dan berkembang sebagai tradisi budaya yang terus dilestarikan masyarakat Ponorogo. Memiliki luas wilayah sekitar 1.372 km persegi, Ponorogo membutuhkan pemerataan pembangunan. Seperti di wilayah Desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun yang membutuhkan sentuhan pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun lainnya. Untuk itulah TNI Angkatan Darat hadir untuk membantu percepatan pembangunan daerah terpencil tersebut. Desa Cepoko tahun 2022 ini mendapatkan program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-113. Program TMMD ini dibuka oleh Wakil Bupati Ponorogo Listiarita dengan didampingi oleh Paman Ahli Bidang Jemen Sishanek Pangdam V Brawijaya, Kolonel Infantri Leonandus Kuras Wibisono beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo. Dalam potret TMMD ke-113 ini, TNI sebagai institusi yang berasal dari rakyat berupaya senantiasa hadir melalui kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD untuk dapat membantu dan mengatasi setiap kesulitan masyarakat. Perlahan tapi pasti, mimpi itu terus diwujudkan melalui semangat kemanunggalan dan kegotong royongan antara TNI dengan rakyat. Sebagai desa yang berada di dataran tinggi dan sulit dijangkau, desa Cepoko sangat terbatas dari segi infrastruktur yang dimiliki, seperti halnya akses jalan yang kondisinya tidak layak dan memprihatinkan. Itu sangat parah, Pak. Kalau itu musim hujan, jalannya susah sangat. Saya hari-hari lewat sini, itu nyadap ketah. Karena susah, Pak. Itu kalau mau jalan itu, pedas, 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 pedas. Untuk itulah dalam TMMD ke-113 ini, TNI bersama rakyat melakukan pengerjaan peningkatan kondisi jalan di dusun ngandel sepanjang 867 meter, peningkatan kondisi jalan di dusun selorok sepanjang 286 meter, serta peningkatan kondisi jalan di dusun tanggung sepanjang 206 meter. Tidak hanya jalan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan meliputi pembangunan jembatan beton di dusun ngandel sepanjang 7,6 meter. Jembatan ini dulunya sangat kecil dan hanya bisa dilalui roda dua. Namun kini, jembatan dusun ngandel ini dapat menunjang perekonomian warga yang banyak bergerak di bidang pertanian, keternakan, maupun perkebunan. Lebih lanjut, TMMD ke-113 di wilayah teritorial Korem 081 di Rotsa Ajaya ini juga menyasar rumah tidak layak huni RTLH. Untuk di desa Cepoko ini, sebanyak lima unit rumah warga dilakukan rehab agar layak untuk ditempati. Hal ini pun menjadi berkah tersendiri bagi penerima program rehab RTLH tersebut. Alhamdulillah, bersyukur mendapatkan kekuan dari TMMD. Pembangunan fisik lain yang dikerjakan secara gotong royong yakni pembangunan tempat wudhu dan toilet di Musola Dusun Kembang yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat. TMMD ke-113 di desa Cepoko TNI hadir untuk membantu masyarakat dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang sangat bermanfaat. Ketua tim WASAF TMMD ke-113 Ponorogo Marsma TNI Kustono sangat mengapresiasi progres pembangunan dalam TMMD ke-113 desa Cepoko ini. Bersama rombongan, tim WASAF juga memonitor langsung hasil pembangunan fisik maupun non-fisik. Menurutnya berbagai sasaran yang dikerjakan telah tepat sasaran dan sesuai harapan. Setelah kita melihat secara langsung hasil dari TMMD yang dilaksanakan Satgas Kodim 0802 sesuai yang dilaporkan oleh Dandim tadi bahwa seperti contoh jembatan tadi dilaporkan 80 persen sekarang sudah ada peningkatan sementara kita masih ada sekitar dua minggu dan ini diperkirakan satu minggu itu sudah selesai semua. Yang jelas dengan setelah selesainya TMMD kemudian diserahkan ke Pemdas tempat hasil dari TMMD ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan peningkatan ekonomi wilayah ini. Dan Satgas TMMD ke-113 Ponorogo Level Infantri Muhammad Radilisi menjelaskan berbagai tantangan banyak dihadapi oleh para anggota sasga TMMD sebetulnya terkait kondisi biografis desa Cepoko. Namun dengan didukung oleh kegigihan dan semangat pantang menyerah dari seluruh masyarakat desa Cepoko seluruh sasaran dapat diselesaikan dengan baik. Jadi desa Cepoko yang pertama kita lihat bersama ini berbatasan sama Terenggalek posisinya kemudian memang akses jalan cukup sulit tapi begitu kita melihat akses ke Terenggalek disana justru sudah cukup bagus gitu. Nah untuk mengimbangi kita pilih disini itu yang pertama. Yang kedua ini kita memilih berdasarkan laporan dari babimsa yang dibawa bahwa disini kalau hujan anak pelajar mau sekolah sulit. Kemudian kayak jembatan ini mau pengiriman sesuatu yang bermuatan besar karena hanya bisa dilewati roda dua sulit. Akhirnya kita pilih disini. Jadi peruntukannya lebih kepada untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desanya Kepala Desa Cepoko Dwi Cahyanto mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih. Pasalnya pembangunan infrastruktur jalan sangat diidam-idamkan masyarakat untuk akses peningkatan perekonomian. Akses jembatan dan jalan yang semakin baik dinilai akan dapat berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kesejahteraan para warganya khususnya dalam peningkatan hasil pertanian. Sangat dibutuhkan karena apa? Kita memiliki akses-akses jalan yang sangat vital dan sangat banyak sehingga kalau kita bangun hanya dengan dana-dana yang lain ini tidak mencukupi. Kehadiran TMMD sangat membantu kami untuk lebih eksis, untuk lebih tampil di masyarakat. Menjadi masyarakat yang akan lebih baik. Komandan Korem 081 di Rotsahajaya, Kolonel Infantri Denny Rejeki menegaskan, gelaran TMMD ini untuk mempercepat dan mengisi celah-celah pembangunan di pedesaan yang terisolir dan sulit dijangkau. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandunggalan TNI rakyat. Sesuai dengan tujuan daripada TMMD itu untuk mesejahterakan masyarakat. Terutama masyarakat yang memang terisolir dan jauh untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Sehingga nanti masyarakat bisa menikmatinya, terutama untuk hasil bumi dan juga mungkin pendidikan ya akses lebih mudah lagi. Dalam TMMD ke-113 Ponorogo yang bersifat lintas sektoral juga dilakukan pembangunan berupa non-fisik dengan memberikan berbagai penyuluhan atau sosialisasi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, peternakan dan perikanan, bahaya narkoba hingga wawasan kebangsaan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Cepoko. Tak hanya itu, guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai aksi sosial juga dilakukan dalam bentuk kegiatan bakti sosial yang berupa berbagai pelayanan kesehatan gratis dan pemberian bansos kepada masyarakat kurang mampu. Fisik dan non-fisik. Fisiknya sudah kelihatan kalau kemudian diukur dengan biaya, ini sangat murah sekali dan melibatkan Gotong Royong. Nah, Gotong Royong inilah spirit yang kami ingin kami bangun bersama TNT dan hari ini berhasil. Terima kasih kepada Pak Pangdam, kepada semua biaya yang terlibat, terutama kepada pasukan yang sudah rela turun gunung dari markasnya masing-masing. Kemudian di desa kami, mudah-mudahan ke depan akan kami kembangkan dan kerjasamanya akan kami melanjutkan di tahun-tahun berikutnya dan akan lebih kita tambah jangkupannya. Pembangunan yang telah dijalankan ini tentu patut untuk terus ditingkatkan ke depannya. Program TMMD merupakan program yang sangat baik demi membantu pemerintah meningkatkan akses perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Membangun dari desa merupakan salah satu indikator suksesnya pembangunan. Dan ingin menunggalkan membangun desa, terus hadir memberikan dedikasi terbaiknya dalam membangun NKR. Tim Liputan, JTV, Badiu. Terima kasih telah menonton!